musik 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 nah itu yang lagu kemarin ya Cakra lagunya juga galau-galau ya kan tapi langsung nge-hits apalagi setelah filmnya dibuter langsung pasti banyak ingin download ya kan pastinya emang lagunya kan eh filmnya emang film juga gitu jadi makanya merasa senang weee berarti video klip berikutnya bakalan jadi soundtrack gak eee kita lihat nanti ini dari tadi tetap aja ya tetap aja pengen interview si Cakrakan padahal udah masuk ke segmen berikutnya nih kita sekarang kita ada di segmen stalker time nah ini para skepors skepors yang ada dimana-mana ya kan pasti kepoin sosial medianya Cakrakan udah siap belum nih dikorek-korek nih tentang kehidupannya kita lihat ya posting-postingnya Cakrakan yang ada di Instagram yang pertama adalah Hai aku mau makan siap di Bali siap-siap udah pake apa ini namanya sir turban turban manja dikarenakan rambut sesdodoh tak mau memblow saya dikarenakan akan hempat melaju ke Jakarta ya kita mau makan apa setelah nyanyi bertubi-tubi tadi malam abis energy kita mau makan ayam aja sesdodoh sesdodoh dimana sesdodoh sesdodoh hai Nelly hei anda asik-asik hei si Elin itu sering melamun merenungkan hidupnya kita aja hidupnya bagaimana coba anda lihat Elin mau ngapain sih kita mau nyari tempat makan manja Elin hai aduh Elinnya itu ngapain ya sama Ingest karena kita udah kayak keluarga juga gitu jadi dia udah kayak my sister terus kamu lupa kenalkan cija-cija di diri dia lagi muter-muter gini ini katanya awalnya gini namanya cija cipit manja jadi waktu itu ada saya di Bali jadi ketemu ketemu jadi sekalian jalan sekalian makan nyari makanan yang pedas karena we love food tapi sempat nih tadi kan waktu diliat kalau misalnya bener-bener perhatiin ya cakra kan itu waktu si Ingest lagi ngomong-ngomong dia sempat menggoyangkan poninya set set aku juga mau pakai cija-cija itu itu kayaknya kepikiran untuk lo menakan juga panjang jadi ala-ala jas ini baru lo akan dissemburi kok kiasanya keliatan makin ganteng ya matanya makin keliatan bukan itu ya bukan kangen bandnya lain ya kalau itu segini ini memang deket banget sama si Ingest udah kayak keluarga sendiri berarti berarti manja-manjanya sama manja-manjanya ya yang namanya prinses beda ini prinses prinses nah kita lihat lagi postingan yang kedua dari cakra kan sekarang saya mau makan sandwich tapi sandwichnya makannya beda ini kan isinya tuh kayak gini-gini saya ganti dengan ikan asin dan sambal terasi cepat keluarin keluarin masukin ikan asin cabai petai lain-lain ini sambal terasinya masukin sini rasanya kayak gimana enak juga cowok enak juga enak 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 niatnya belinya tetap croissant ya kan croissant ala-ala Perancis gitu ternyata dibongkar semua kembali lagi ke lidah Sunda karena nggak bisa nggak bisa lepas dari itu jadi pas itu kan lagi makan masak ikan pedak terus ada petai jadi memang gua tuh suka banget ikan pedak terus pedas terus ada petai ada sambal terasi kan jadi yaudahlah ada roti kan gua jarang banget makan roti nih karena memang dari 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 jarang gitu kan jadi yaudah gua ini gua coba pakai ikan asin dalamnya pakai petai terus pakai sambal terasi nggak pakai saus tapi gimana ya rasanya itu kayak bayar enak croissant udah kena mayonaise kan padinya itu di atasnya jadi ada sambalnya ada petainya enak tuh jadi kayak kayak roti-roti Sunda roti Sunda emang ada roti Sunda croissant kayaknya nggak nggak bisa bikin roti tapi dalamnya tuh apa pedak petai bisa jengkok nanti bisa diganti cakalang nih jadi menadom apa kayak gini eh tapi bisa jadi usaha nggak mau nggak tak-taknya nggak sih buka usaha kuliner gitu kalau kalau udah kepikiran apa gitu itu bisa jadi cuman kalau sekarang masih masih ya gua suka makan cuman untuk bikin-bikin itu harus benar-benar punya chef yang jago terus tempat yang terbagus juga jadi nggak nanti nggak pedi dong kalau gitu masakannya enak dong kalau pakai chef ya kadang kalau gua masak tuh gua nyobainnya sendiri dulu tapi gua bikin orang sakit perut kan jadi gua makan sendiri dulu boleh deh next time bawa dong kecumi-cumi dong kasih kasih kita makanan gitu ya coba aja bisa bisa ada yang disini suka jengkol? ada 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 yang suka kok bawa jengkol? terus abis itu diomelin 4 bosolnya bisa kemarin bawa jengkol bisa jadi bisa jadi nah next track kita lihat postingan yang berikutnya wah ini siapa dia? eh dilihat kiri kanan kiri kanan ini sama nggak ya? ini jangan-jangan ada perubahan nih ada oplas atau tanem yang tak atau botox tuh no no nggak ada oplas sama sekali bibir masih sama oh iya nggak ada file gigi 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 masih sama sempet dikawat gigi nggak tuh? nggak, belum ha masa sih coba lihat giginya ini hancur gigi 2 coba giginya lihat oh iya loh nggak ada yang gigi kawat ini hidung dulu dulu cerita ada sedikit cerita kalau hidung ini asli apa ya? pengen aku tempelin nih suka gini deh waktu kecil oh mancung-mancungin gitu ya soalnya kayak nggak terima gitu ya hidungnya bentuknya begitu tuh gua digini-gini oh akhirnya mancung oh tuh asli ya asli loh ini dia sampai berani berarti coba toil dulu oh iya asli kirain itu di filler gitu kan biar mancung gitu ih langsung merah itu komedonya nggak keluar semua itu gitu enggak nggak ada komedonya tapi ini ini asli teringatnya masih rebing kalau Sunda tuh rebing gede gitu kan kayak tapi artinya pintar tuh katanya apa bandel? maka pintar atau bandel teringatnya masih sama teringatnya masih sama gua mau apa-apa itu alisnya kenapa nggak ada alis sih? alis itu dulu kan belum jadi masih anak-anak oh gitu ya? tapi sekarang ini ini juga bukan asli bukan sulam ya? bukan kali aja disulam ya? kalau sulam itu rapi bisa aja ini masih acak-acakan buat nggak apa-apa biar agak sedikit melu itu karena sesuai suaranya ngebas-ngebas gitu tapi ini ada yang menarik sih kayaknya dahinya kenapa lebar banget? iya emang kalau gua gini tuh oh iya sama udah inget udah inget sama makanya ditutupinnya rambut ala-ala korea gitu ya dikasih poni-poni gitu emang kan kamu korea kayak gini kayak Justin Bieber tuh waset aduh hati-hati ketobanya kena rambut aku tadi bercanda bercanda next text next foto nah ini siapa ini? ini kakak ini kakak itu kenapa sih kamu lirikannya begitu? apakah kamu lagi kesel juga? ini ibu waktu itu lagi ke sekolah jadi aku sama kakak ini lagi di asuh sama kakak itu pasti kakaknya lagi pertumbuhan ya masa pertumbuhan gigi ya sama pertumbuhan gigi lagi ompok gitu ya tinggal dua gitu itu lagi pertumbuhan gigi oh iya lucu banget ya mimik-mimiknya udah kayak gitu loh coba dong samain dong mimiknya weee sabar loh matanya juga sama-sama lebar aduh lucu banget berikut ya berikut ya coba tebak coba tebak coba tebak aku yang mesti yang nebak ya ke pangat pemirsa yang mana nih coba yang mana yang pojok kiri pasti ini kan iya keliatan pelinganya pelinganya juara pelinganya juara banget ini semua ini kakakku justru ini sepupuku sepupuku kaya boneka banget kan tuh yang ini yang mana oh yang kecil itu ya yang kiri ketiga ya yang kecil sebelah kamu siapa tuh? itu kakak yang cewek terus yang di atas itu sepupu juga ini sepupu ini kakek kakek yang ya oh ini sepupu semua itu sepupu semua itu anaknya dari kakaknya ibu saya sama anaknya dari adiknya ibu saya itu foto tahun berapa tuh? masih umur 6-7 tahun kali ya bisa 6-7 tahun ya 6 kayaknya 6 6 tahun tapi keliapan dari telinganya dayanya ini dulu masih suka kalau saya sukanya nyari kalau di ini apa di sawah di sawah tuh ada ikan namanya tuh yang yang ikan kecek bong bukan kecek bong yang apa yang siripnya tuh bukan ikan apa sih? yang siripnya warna-warni ada yang biru ikan cupan tempele tempele oh my god aduh tau gak tempele? gak tau mungkin itu hanya ada di sawah pakan daerah kali suka ini nyari karena dulu suka ini mancing mancing ikan gabus jadi nyari mancet mancet tuh kodok sawah hahaha itu bahasa Sundanya bancet terus abis itu kodoknya dijual atau dimasak? ini dipakai umpan terus abis itu siapain? terus dipakai apa eh apa mancing ikannya baru ikannya di ini dimasak? dimasak wow ternyata masa kecilnya begitu bisa dikatakan masa kecilnya itu bandel apa gak sih? ngerasa gimana? bisa dibilang bandel karena suka kadang kita apa pulang sekolah gak pulang langsung kita langsung ke nyari apa kayak sungai kita berenang di sungai oh dicariin terus ya terus akhirnya kita berenang di sebuah kolamnya orang gak bilang terus sama yang punyanya semua pakaian diambil jadi kita semua telanjang pulang hahaha hahaha aduh berasa kayak bidadarin pakaiannya dihilangin jadi disana tuh musimnya dulu bukan bukan yang bukan kalau perahu tuh pake pake dahan ikat daun pisang hah perahu bisa emang ya bikin rakit dari daun pisang tuh oh oke dari gedebong oh gedebong cukup tebel ya ya jadi itu dibikin terus terus kadang kalau di sungai kita ini ini gila masa kecilnya tomboy banget justru hahaha cowok banget masa kecilnya tapi sempet gak sih sekarang kayak kepikiran mau bangun tenda atau apa itu terus disini jadi mati gaya disini mati gaya kan udah bosan ya udah dari kecil udah bisa ya kalau di di kalau di pangandara tuh masih bisa istilahnya hmm jalan terus ngambil kalau daugan menjat sendiri ini kan kemarin habis hujan kan banyak pohon tumbang itu kayaknya bisa deh cakrekan bantuin gitu kan kalau budgetnya pasti sih karena udah jadi penyayi saya aku gores ya nanti ya kulit-kulit ya oke selanjutnya ada posting apa lagi nih ini siapa? ini ibu bukan, nah ibu masih luas tempe poni itu terlihat sangat lapang tapi sama ibu sayang banget ya selalu kemana-mana ya pokoknya ini karena waktu itu ibu-ibu lagi ada pertandingan bulu tangkis jadi di Bandung jadi saya ke Bekasi saya ke Bekasi untuk nonton dia tapi kamu tinggi banget ya disini kayaknya bener-bener ngemong banget gitu karena ibu-ibu saya ibu saya memang pendek saya juga sebetulnya termasuknya pendek itu cairnya pake high heels lagi atau ada undakan gitu emang-emang ibu-ibu gak tinggi berarti bapak tinggi dong? gak terlalu juga kok bisa tinggi? emang gue tinggi? gak tinggi juga gue segini, paling ya kalau untuk ya normal aku untuk cowok segini lumayan pas-pas gitu ya kan oke berikutnya kita ada foto lagi nih oh ini dia badminton disini dia sama tim indigo oh iya emang tapi biasa main badminton? karena olahraga yang paling biasa cuma badminton doang itu sepatunya beda kiri kanan atau memang dalamnya kuning terus luarnya ungu anda harus melihat tuh itu sebelahnya memang ungu tapi ini ijo galengnya ijo kuning gitu kalau dari sebelah sana kelihatannya ijo tapi seolahnya ungu kira-kira memang sengaja tuh pengen model asimetris gitu kan tapi dilihat lagi ya tuh coba di zoom ini perhatikan lagi ada ototnya men di bagian petisnya udah berbentuk jadi memang bukan ala-ala doang main badmintonnya iya kecil justru dari kecil piala tuh bukan piala nyanyi piala bulu tangkis tapi ada pengaruh gak kalau misalnya suka olahraga kayak badminton gitu bisa membuat suara jadi makin tinggi makin panjang nafasnya olahraga ya karena memang bulu tangkis itu salah satu olahraga yang capek juga yang jadi bintang impian kamu tuh siapa ya bintang bulu tangkis saya suka jangan kevin kevin yang bagus itu kevin yang bagus itu terus reky subagja topiki diet juga yang lama-lama ya yang lama-lama sekarang juga jago-jago iya lagi bagus kan terus Enda Setiawan terus saya juga Lila Nahasir saya juga suka menang soalnya kemarin wuuu Indonesia keren banget ini ada lagi gak ini postingan masih ada lagi oh hah ini siapa ini ini siapa ini saya waktu hujan lagi nyari daugan kebetulan hujan dan memang saya sering ke tempat teman saya dan kita sering makan kalau kita dari yang hajat itu yakin iku bukan bukan yakin aku dengerin dulu makanya jangan ngotong-ngotong hahahaha kali aja mewah banget gitu ya yakin iku mbak itu itu kayak lodeh yang dari hajatan tuh biasanya suka ada dikasih yang lodeh nah ini digoreng lagi digoreng lagi digoreng lagi jadi untuk beberapa hari kayak gini akhirnya hah itu yang di wajan itu beberapa hari digoreng jadi kayak gini warnanya jadi hijau banget gitu enggak jadi hijau karena ini kamera oh oke oke ini namanya lodeh garing loh lodeh garing karena memang udah berapa kali jadi santemnya udah sampe garing banget gitu ya bukan sayur lodeh tapi kayak tumis tumis-tumisan gitu cuma digoreng lagi esoknya lagi digoreng lagi makanannya cakirkan itu aneh-aneh ya terus terus sebelahnya itu apa tuh itu pakai mie instan diremukin dulu kan kayak gitu diremukin terus masih nyap masih panas oke nah yang merah-merah itu apaan mana merah-merah itu sebenarnya merah itu kayak daging tau mana merah itu sebelah yang wajan merah coklat itu di atasnya enggak mana sih itu kayak set itu keset daging haahahaha hahaha makanya gua bilang itu segede gitu daging yaaah gini gagal fokus nih ga ga itu kayak kayak masak kayak apa tapi kenapa ditanggungin kayak tadi yang tadi gua itu apa yang gua kasih peti apa namanya yang roti itu apa namanya kue sang jadi bahasanya tuh kue sang kore sangki mikulah apa sayur ladeh, yang garing banget, digoreng tapi makanan kamu memang aneh-aneh ya? emang suka yang aneh-aneh atau gimana tuh? emang dari dulu, jadi memang perutnya udah yang kayak gitu udah kebal ya, dengan makanan-makanan yang unik-unik ini bisa deh kamu buka restoran gitu, kulinerin, pasti udah bingung tapi kan kalau makanan gue gak semuanya bisa diterima sama perut orang kalau gue udah antibiotiknya udah kuat makan paku, makan paku, makan apalagi nih si Cakra nih ini kalau emang, gue kan identik dengan makanan yang pedes yang pokoknya yang pedes tuh pokoknya yang mantep ya, mantep jiwa ya yang pedes-pedes tapi gak takut suaranya ilang? enggak, biasa aja oke nice, selanjutnya ada lagi postingan nih terakhir oh terakhir, wow, oh oh siapa dia ini Cakra ini ada yang sempet saya kunjungi dulu namanya Nina di panti yang ada di Cipayung ini namanya Nina dan dia kebetulan, dia gak punya orang tua terus dia gak bisa bicara, terus gak bisa lihat, gak bisa denger tapi dia, dia kalau ada saya kesana, nempelnya gak lepas-lepas dia tapi tau kalau begitu kamu dateng tau itu pokoknya kalau udah meluk aja udah udah nanti lepas lagi sampe digigit ya sempet digigit ya ampun meluk aja terus dia pegangin bilang tamu ya dia pegangin tangan terus kamu nempel terus sampe gak bisa pulang itu kok ulang tahunnya sempet aku disana oh kemarin sempet lagi kesitu waktu ulang tahun yang kemarin kemarin kan di Jepang berarti udah berapa tahun kenalnya sama Nina? udah 2 tahun gak pingin ngangkat dia jadi anak asuh atau kemarin gitu Cak? sebetulnya kalau ngangkat dari anak asuh itu kan memang bukan gampang karena memang kita harus ada untuk dia selalu sedangkan gue kan berpergian terus jadi kalau asal sedang ngangkat jadi anak asuh tapi anak asuh mungkin bisa juga kalau kita tetap disana tetap disana tapi kamu biayain gitu jadi lebih-lebih sebetulnya itu lebih-lebih limos akal sih kalau itu kemarin itu sempet juga apa istilahnya yang penting kita selalu support soalnya kalau diambil kan kasihan juga karena memang dia salah satu anak yang butuh perhatian khusus jadi memang butuh bukan yang istilahnya APK ya jadi memang yang penting kita ya dukung secara moral dan material aja tapi kamu ini kayaknya udah punya aura-aura kebapaan gitu kan? pastinya udah tua bilang udah tua lagi ya kan ini udah tanda-tanda harus cepet-cepet menyari pasangan hidup nih Cakra ya kan? ya gak sih? ya gak sih peminat? siapa sih penasaran juga nih pasangannya dia? kenapa sih kok bisa gak? udah dicitai gitu ya mencintai tapi tidak dicitai i have someone sama siapa? i have someone gitu aja gue lagunya cuma gitu dong cuma gitu doang ya gak dapet informasi apa-apa dong yaudahlah kita ngomongin cinta-cintaan kita langsung aja liat video klip seluruh cinta yang dikeluarkan oleh Cakra untuk kalian da